Halo selamat datang kembali di reksa channel bagian toys review kali ini kita masih akan melanjutkan mereview action post collection bandai dari bima satria geruda bima x yang kali ini akan kita review adalah para legend siapa aja kak itu yang pertama pastinya bima legend dan yang kedua tidak lain dan tidak bukan musuh dari bima legend evil torga atau torga masa lampau wait bentar ya dan kedua karakter ini baru muncul di yang wave ketiga boxnya bisa dilihat kita tidurin boxnya bisa kita lihat bentuknya kardus diatasnya ada bandai 4 tahun keatas isimori rcti collect them all dan ini ada dari isi lini gak lini sih ini dari karakter action post semua karakter action post 5x action post collection dan ini bisa dilihat bawahnya bandai 2016 made in indonesia belakangnya sni ada 8 macam di dalam box ini dan yang 3 baru itu ada bima x ultimate dark mode bima legend dan evil torga dan kalian juga bisa dapetin seri lain dari yang wave pertama sama kedua dan isinya selain ada figure action postnya tentu ada stiker dan sama cara pemasangan seperti biasa dan sayangnya yang apa box dari bima legend itu hilang gak tau kenapa gak tau kemana jadi yang ada cuman shit jadi yang ada cuman evil torga dan yang pertama itu dari bima legend dulu bima legend ini mirip sama satria garuda bima yang pertama ada beberapa perbedaan sih untuk artikulasinya sendiri ya sama seperti action post lain muter cuman ini kayaknya gak bisa kena sayapnya eh kena sayap kena jubahnya dan untuk kaki seperti biasa maju mundur dan ke belakang dan kita akan bandingin sama yang bima biasa bisa dilihat hampir identik abis yang ngeblain yang ngebuat bedanya itu ada di warna ini nih samping bisa dilihat kalau bima merah ini agak item disini nih ya juga disini tuh pake yang punya azazel ya kalau kalian sadar bawahannya tuh bawahan azazel nih yes itu kan sama cuman di warna yang ini apa sih nih yang merah marun sama emasnya itu beda terus power stone nya juga tetap sama juga yang ngebedain nih disini di paha ini beda yang bima itu ngadepnya kesini kalau yang bima legend kesamping dan untuk di bagian kakinya beda warna disini dan untuk bima legend sendiri karena identik dengan jubahnya dapet jubahnya jubahnya ini sticker dan kalian itu selain dapet sticker full body gininya juga dapet 1 sticker buat jubahnya nih dan lanjut ke evil torga sedikit komplain buat evil torga ini ini sticker nya jelek banget sumpah bisa kalian lihat entah kenapa ini bahan sticker nya jelek banget daripada yang lainnya itu aja sih dan detailingnya ada codet atau retakan di helmnya itu keren dan sama ada ukiran batik seperti torga yang lainnya dan power stone synthetis torga changernya evil torga dan yang pasti garang si warnanya kalau dibandingin sama torga kalau dibandingin sama torga halo ya depend doang seperti ya form ketiga dari torga bisa dilihat dan masih sama seperti torga thunder dan ice buat di apa sticker changernya juga ini dapet tambahan soalnya yang pertama kepotong juga nah kenapa yang torga semuanya gitu yang di komplainin dari evil torga ini cuman ini doang sih sticker nah kenapa lebih jelek jelek banget bahannya dan oh ya ini yang bedain disini sama kayak torga ice beda warna deh ini dia dua legend dari satria series cukup sekian untuk video kali ini next video kita akan mereview review masih dari line action post yaitu ada dari fudo ada iron match ribbon sama kuronion harusnya ada satu lagi kombatan tapi sayangnya belum punya susah banget nyaringnya ya silahkan like komen dan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan bye 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 bye